Pemilihan wali kota dan wakil wali kota batu berlangsung cukup aman. Hasil penyuntungan cepat salah satu lembaga survei. Pasangan nomor urut 2 unggul telak dari 3 pasangan lainnya. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota batu yang berlangsung rabu kemarin berjalan cukup aman. Belkada batu diikuti 4 pasangan calon. Masing-masing pasangan nomor urut 1 Rudy Sujono, Diusung Pan, Nasdem, dan Hanura. Pasangan nomor urut 2 Dewan Tiruboko, Panjul Santoso, Diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasangan nomor urut 3 Hairudin, Hildra Anggesonata, Diusung BKB dan Demokrat. Serta pasangan nomor urut 4 Abdul Majid Kasmuri dari Jalur Independen. Dalam belkada kali ini tercatat ada 147 973 daftar pemilih tetap. Sementara sebanyak 420 tempat pemungkutan suara ditempatkan di berbagai lokasi untuk pelaksanaan pencoplosan. Dalam hitungan cepat yang dilakukan lingkaran survei Indonesia, Menyatakan pasangan nomor urut 2 Dewan Tiruboko, Panjul Santoso, Memperoleh telak dari 3 pesaingnya. Pasangan nomor urut 1 Rudy Sujono, Memperoleh 20,67 persen. Pasangan nomor urut 2 Dewan Tiruboko, Panjul Santoso, Memperoleh 44,10 persen. Nomor urut 3 Hairudin Hindra Anggesonata, Memperoleh 17,92 persen. Dan pasangan nomor urut 4 Abdul Majid Kasmuri, Memperoleh 17,31 persen. Unggulnya pasangan nomor 2 atas para pesaingnya ini, Selain karena faktor partai pengusung, Ini karena sang calon merupakan istri dari wali kota saat ini, Yang fikurnya sudah banyak dikenal masyarakat. Yang disurpe kita, beliau mempunyai tingkat kepuasan publik Terhadap kinerjanya itu sangat tinggi sekali, 80 persen. Nah dugaan kita, ada kekhawatiran dari publik di kota patuh, Kalau ganti pemimpin yang di luar lingkaran itu, Ini tidak ada kesinambungan pembangunan yang sudah dirasakan baik dan maju. Meski dalam hitungan cepat unggul jauh dari pesaingnya, Namun Dewanti Rukoko menghimbau agar para pendukungnya untuk tetap tenang, Dan menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD Kota Batu. Kutus Sugiarto melaporkan untuk NET.